Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya hutan dengan teman saya sekitar 10-11 tahun yang lalu Dan saya ada niat untuk membayangnya Tapi saya tidak tahu di mana kunjungi teribayang Tidak tahu di mana sekarang Bagaimana solusinya, Pak Giai? Solusinya dicari Jadi begini ya Orang itu berhutang pada orang, niatnya membayang Kalau ternyata dia tidak membayar karena tidak mampu Karena tidak mampu Maka besok oleh Allah akan dilunaskan di akhirat Yang kedua Akan membayar orangnya gak ada, entah ada di mana Ya ditunggu aja sampai dia datang Kalau gak datang ya gak apa-apa Wah siap sama anaknya Saya dulu punya hutang sama orang ini Gak ada Kalau datang lu nasihat Jadi gitu aja Ya kalau gak bisa Yang penting sudah berniat begitu Tapi kalau datang jangan nakal lagi Kadang setelah datang gak bayar Sudah Bagaimana pendapat Jaya ini tentang pondok pesantrin Zaitun yang sedang viral sekarang Pondok Zaitun itu punya ajaran sesat Dan menyesatkan Di antaranya apa Solat hari raya Idul Fitri kemarin Istri pimpinannya Itu ada di sof depan bersama jamaah laki-laki Itu ajaran sesat Apakah solatnya sah? Solatnya sah gak bakal Jadi misalnya ada orang perempuan Masuk ke sof laki-laki Asal gak bersentuhan dengan jamaah sebelah Ya sah aja gak bakal Menurut Masar Syafi Menurut Hanafi batal Cuma itu jelek sekali Mengapa buruk sekali? Karena di dalam hadith Sabda Rasulullah S.A.W Khayru sufu fir nijal awbaluha Wasyarnuha akhiruha Sebaik-baik sof bagi orang laki-laki Itu sof paling depan Dan yang paling jelek adalah sof paling belakang Wah khayru sufu fin nisa akhiruha Sedangkan sebaik-baik sof Orang perempuan itu yang di belakang Wasyarnuha awbaluha Yang paling jelek Sof paling depan Itu bagi perempuan Mengapa begitu? Cuma kalau ibni kan ditutup Kalau sholat jadi gak apa-apa Itu maksudnya yang tidak ditutup Mengapa paling jelek? Karena kalau gak ditutup Begitu menoleh Assalamualaikum langsung kelihatan perempuan Kalau yang di sebelah kanan itu cantik Pujaannya gak noleh lagi ke kiri Bisa tertahan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh kok itu? Akhirnya lupa salam kedua Bahaya sof belakang Itu sof ya? Kalau ada perempuan Ada di depannya laki-laki Lebih parah lagi itu Sesat menyesatkan namanya Jadi kalau punya anak Jangan dikirim ke Zaitun Walaupun gratis Karena menyebarkan ajaran gak benar Hati-hati itu ya Saya sudah nyangka akan ditanya Ini pasti ada yang tanya nanti Dan ini jawaban saya pasti firan Semakin lama Semakin menarik Sudah ya Karena sudah habis Waktu sudah agak malam Kita mau ke pekan baru Ini bukan baru juga ya Cuma pinggir Untuk kesempatan Kita ambilkan doa Yang akan dibikin oleh Mari baca doa bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Alhamdulillah